Halo Sobat Fakta Bartin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar serbitas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media akhirnya guys, teka-teki siapa yang dikroyok oleh Putra Sirega dan Riko Valentino gara-gara jika keluar muncul ke permukaan setelah isu-isu liar beredar bahwa Nur Alamsa ini sosoknya adalah anak jenderal dan anak mantan waka polri serta mantan menteri Yanni Haji Satrudin maka dia pun kini memamerkan wajah memarnya guys jika pun disindir nah bagaimana ceritanya bagaimana jelasnya kita simak saja kupas tibis-tibis fakta Bang Pin kali ini like, subscribe, dan komennya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jadimu kalau informasi yang dimaksud perempuan yang dimaksud itu Sice Papi Culo itu emang benar tapi lebih tepatnya itu sebenarnya bukan Bang Put yang ngebelain Sice tapi lebih ke Riko yang ngebelain Sice terus karena berantem terus si Riko juga udah luka-luka akhirnya Bang Put ngebelain Sice tapi kalau masalah Sice digondol ke kamar itu aku kurang tahu ya cuma aku heran memang anak itu kayaknya dimana ada dia orang tuh suka aku bawa susah gitu tak tahu lah tak ngerti aku kita lansir dari wowkeren.com pria diduga korban pengeroyokan Putra Siregar muncul perdana pamer wajah memar jika disindir ya sosok Muhammad Nur Alamsa alias Alam mencuri perhatian soal kabar dirinya yang diduga korban dari Putra Siregar dan Riko Valentino dugaan itu makin kuat setelah beredar foto terbaru alam yang seolah masih memiliki memar pria bernama Muhammad Nur Alamsa yang merupakan Putra eks menteri eks menteri Haji Syafruddin dan juga eks waka polri saat ini sedang mencuri perhatian dia diduga menjadi korban pengeroyokan dari Crazy Rich Putra Siregar dan artis Riko Valentino sosok Muhammad Nur Alamsa Syah alias MNA diketahui emang di follow oleh Candrika jika gadis ngegemesin yang pengen ditoel-toel ini pipinya yang bikin heboh publik di beberapa minggu terakhir ini jika sendiri diisukan sebagai biang kerok penyebab Riko dan Putra melakukan pengeroyokan soal status hubungan jika dengan Muhammad Nur Alamsa polisi sempat membeberkan kalau keduanya cuma berteman hubungan jika dan korban semuanya berteman jadi keterangan awal bahwa memang jika saat itu masih di TKP dan sempat berpindah dari meja antara pelapor dan terlapor seru kasat reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Sopranit saat jumpa Peres 20 April kita akan lihat koneksi tises antara keterangan mereka tersangka dan jika nanti ya 21 April kita bisa tahu sejauh ini belum diketahui apakah jika akan datang sesuai jadwal pemeriksaan namun di sisi lain foto terbaru MNA kembali diungkap oleh sang ayah Haji Syafaruddin dalam unggahannya Haji Syafaruddin tampak menyemangati MNA alias alam awalnya Haji Syafaruddin menulis alam mengisi bulan suci Ramadan di Mekah dengan Tadarus Al-Quran namun caption foto tersebut rupanya diedit menjadi mengisi bulan suci Ramadan di Mekah dengan Tadarus Al-Quran setelah banjir komentar netizen tak cuma itu akun milik ex-menteri PAN RB era 2018 sampai 2019 sekaligus ex Wakafolri era 2016 2018 itu sudah digembok alias di private tak cuma itu unggahan Haji Syafaruddin yang memamerkan sang putra bungsu itu memicu simpati publik nah itu rupanya kasihan melihat wajah alam yang diduga masih memar walau ditutupi masker bagian tangan juga seolah memperlihatkan bekas luka diduga habis dikeroyok hal ini taurung membuat netizen menjadi geregetan pada cika itu tangannya kenapa sampai bekas luka-luka gitu ya kata netizen pak tuh cewek mau gak mau jadi penghasut dong jadi salah juga pak harusnya ikut masuk dia biar tidak jadi banyak orang penghasut yang menyebarkan masalah jangan mau damai pak tutur netter korbannya bukan kaleng lagi ya ibaratnya punya tahta dan harta mungkin si cicak pengen ngerayu si alam tapi alamnya nolak makanya langsung playing victim ujar netter oh gitu wah emang emang sumbernya dari si cea gemesin bener tuh orang begitulah apa yang ditulis oleh netizen emang emang Terima kasih telah menonton